Intro Oke pemirsa sekalian, kembali lagi dengan saya Putri Rahmi MSI pada acara program e-learning UB on TV Nah, kita akan lanjut lagi materi yang tadi kita bicarakan yang setelah saya paparkan tentang klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang dipaparkan oleh Whittaker Nah, tadi kita sudah membahas sampai pada tingkat kingdom plantai ataupun tumbuhan Sekarang kita akan membahas pada kingdom animalia Kingdom animalia ataupun hewan ini dibagi menjadi dua kategori besar yaitu hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya pemirsa jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang dikenal juga dengan Avertebrata atau hewan yang bertumbuh lunak berbeda dengan hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang hewan-hewan Avertebrata ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok ada kelompok porifera, hewan yang tubuhnya berpori-pori ada koelenterata, hewan dengan tubuh berongga ada molusca, hewan dengan tubuh lunak echinodermata, hewan dengan kulit tubuhnya berduri ada platihalmintes, cacing pipi nematelmintes, cacing giling, anelida, cacing gelang, dan ada artropoda artropoda ini hewan dengan tubuh beruas-ruas nah artropoda ini sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok lagi yang pertama ada krustase krustase ini adalah kelompok udang-udangan udang-udangan itu dia memiliki 5 pasang kaki atau ada 10 jumlah kakinya nah kemudian ada meriapoda meriapoda ini adalah hewan yang memiliki kaki seribu yang ketiga ada arasnida arasnida ini kelompok dari laba-laba yang memiliki 8 kaki atau 4 pasang kaki dan yang terakhir adalah insekta insekta ini semua kelompok serangga yang memiliki 6 kaki kemudian yang tergolong ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang ataupun vertebrata yaitu piscase piscase ini adalah ikan semua ikan yang kedua ada amfibia amfibia ini adalah kelompok kata ya contohnya nah kemudian ada reptil reptil ini hewan melata contohnya itu ada krokodil ataupun buaya kemudian ada aves aves ini adalah burung dan kemudian ada mamalia mamalia ini hewan yang bereproduksi dengan melahirkan contohnya itu banyak kita jumpai ada kambing ada harimau kita manusia juga termasuk ke dalam kelompok mamalia ya pemirsa ya jadi pemirsa sekalian juga sudah bisa tahu ya semuanya ya kelompok makhluk hidup ini ya kalau virus nanti dia kelompoknya kingdom tersendiri seperti yang saya jelaskan pada matri sebelumnya pemirsa bisa melihat sendiri gambar yang ada pada layar yang telah ditampilkan nah berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa ternyata dari semua kelompok makhluk hidup tersebut yang paling banyak kita jumpai di dunia ini adalah dari kelompok insekta ataupun serangga itu diperkirakan jumlahnya itu 751 ribu spesies sangat besar ya sangat banyak jumlahnya itu di dunia ini di alam ini nah kemudian hewan-hewan lainnya selain serangga itu selain insekta jumlahnya itu diperkirakan ada 281 ribu spesiesnya bagaimana dengan tumbuhan tumbuhan ini bisa dikelompokkan dengan tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh kalau misalnya tumbuhan yang berpembuluh itu ya dia memiliki jaringan pengangkut seperti stilem dan phloem yang berfungsi untuk membantu tumbuhan tersebut mensuplai nutrisinya ya nah tumbuhan faskuler ini diperkirakan jumlahnya itu ada 248 ribu 400 spesies yang ditemukan di alam ya sejauh ini ya nah kemudian tumbuhan yang tidak berpembuluh seperti bryopita itu adalah tumbuhan lumut itu diperkirakan 16.600 spesiesnya alga sendiri diperkirakan 26.900 spesies nah begitu juga dengan hewan-hewan lainnya yang jumlahnya itu lebih rendah ya kalau misalnya kingdom mikota jamur jamur itu termasuk lebih tinggi dibandingkan dengan alga dan bryopita jumlahnya itu diperkirakan 69.000 spesies yang sudah ditemukan dan jumlah spesies ini tidak menutupi kemungkinan akan terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman nanti juga akan ditemukan beberapa tumbuhan ataupun hewan-hewan baru yang belum ditemukan sebelumnya nah itu akan bisa meningkatkan kekayaan alam ya di dunia ini oke kita lanjutkan botanical nomenklatur botanical nomenklatur adalah aturan penamaan baku bagi semua organisme ataupun makhluk hidup yang terdiri dari dua kata atau binomial ya binomial itu artinya dua nama dia nah ini dilihat dari sistem taksonomi dalam ilmu biologi pemirsa sekalian kemudian sistem tata nama binomial nomenklatur ini menggunakan nama ilmiah ataupun nama latin yang terdiri dari dua suku kata atau binomial kata pertama menunjukkan genus ataupun marga dan kata kedua menunjukkan spesies ataupun jenis nama ilmiah ini adalah nama yang sangat spesifik yang mencirikan suatu organisme tersebut nah dan merupakan kombinasi dari dua dari genus dan penunjuk jenisnya yaitu spesies untuk penamaan ini pada makhluk hidup baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme seperti bakteri, virus nah itu dilakukan penamaannya itu oleh nomenklaturis nomenklaturis ini dia memiliki tugas utama memberikan nama terhadap taksa baik itu taksa baru ataupun menentukan nama yang benar dari taksa lama yang sudah mengalami revisi perubahan perubahan namanya atau perubahan dari tingkatannya nah kemudian pemberian nama baru dan perubahan nama lama ini memerlukan kerja yang sangat tinggi yang dikerjakan oleh ahli tata nama ataupun adanya kombinasi dengan kerjasama dari spesialis tentang subjek tersebut atau tentang tumbuhan ataupun hewan ataupun organisme tersebut jadi itu ada partnership gitu kerjasama biar penamaannya itu valid nanti kalau misalnya penamaannya itu tidak valid berarti tidak bisa kita pakai nama yang dapat diterima adalah nama yang sesuai dengan aturan sehingga dapat dimasukkan ke dalam tata nama tumbuhan ataupun hewan begitu juga dengan tata nama bakteri virus dan protista makanya itu perlu penamaan yang valid dia biar bisa dipublikasikan dan tidak menjadi ambigu tidak membuat orang lain juga bingung nanti karena adanya penggandaan namanya itu tidak boleh jadi sistem binomial nomenklatur ini adalah sistem tetanama ganda yang ditemukan pertama sekali oleh Carolus Lineus jadi nama aslinya itu adalah Carl von Linné yang merupakan salah seorang ahli botani berkebangsaan Swedia pada tahun 1707-1778 jadi Carolus Lineus ini dikenal juga sebagai bapak taksonomi dunia karena dia menemukan menentukan aturan ataupun pedoman penamaan bagi suatu individu dan dia juga dikenal sebagai bapak taksonomi modern oleh karena itu penamaan taksonomi yang kita ikuti sekarang ini mengikuti aturan dari Carolus Lineus penamaan organisme pada saat ini diatur dalam beberapa konvensi misalnya itu pada bidang botani ahli botani modern di semua negara menggunakan International Code of Botanical Nomenklatur biasanya disingkat dengan ICBN yang dibangun pada tahun 1983 atau kita kenal dengan kode internasional tata nama tumbuhan KITT yang merupakan suatu sistem yang sederhana dan tepat yang menunjukkan tingkatan unit atau kelompok taksonomi dan nama ilmiah ditetapkan pada individu dari suatu kelompok takson tersebut begitu juga dengan kelompok makhluk hidup lainnya selain tumbuhan kalau misalnya pada hewan itu ada peraturan internasional bagi tata nama zoologi ICZN kalau misalnya pada prokaryot itu ada peraturan internasional bagi tata nama prokaryotik ICNP dan ada pada bakteri begitu juga ada tata nama bakteri yang diatur oleh kode internasional tata nama bakteri kalau virus sendiri ini dikelompokkan berdasarkan adanya satu komite komite namanya itu International Committee on the Taxonomy of Virus atau ICTV yang mengelompokkan virus itu ke dalam beberapa kelompok nah oke pemirsa sekalian cukup disini dulu pengamparan materi dari saya kita rehat sejenak dan kita kembali lagi setelah padiwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati